Asia Indy menghadirkan berikan Warta Berita Selamat pagi saudara anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 26 Juni 2024 dengan Nasari Berita Dalam rangka mendukung penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan juga karifanya Sekolah SMP Negeri 1 Satap Bacawa lakukan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND menargetkan pembayaran pajak kendaraan dinas tahunnya 2024 sama bagusnya dengan tahunnya 2023 lalu Inilah berita selengkapnya bersama saya Lely Karapagiharini Terima kasih Terima kasih Sekolah SMP Negeri 1 Satap Bacawa lakukan kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Nikolaus Sambangkumeli Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Sekolah SMP Negeri 1 Satap Bacawa Kecamatan Bacawa, Kabupaten Nengada beberapa waktu lalu Kepada RRI, Sigit Purnomo salah satu koordinator kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Satap Bacawa menunturkan pelaksanaan kegiatan P5 tersebut merupakan salah satu rujukan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Dijelaskan Sigit Adapun pelaksanaan kegiatan P5 tersebut terbagi dalam empat tahapan yaitu penggalian, bayangkan, lakukan, dan bagikan Dijelaskan Sigit dalam tahapan penggalian para siswa diberikan kesempatan untuk berliterasi lewat buku-buku di perpustakaan maupun lewat media digital Sementara di tahap bayangkan para siswa menghubungi narasumber yang akan diwawancarai terkait budaya bejawa dengan mempersiapkan media yang akan digunakan Sedangkan pada tahap lakukan para siswa turun ke kampung-kampung secara berkelompok untuk melakukan wawancara bersama narasumber yang telah dihubungi B5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sendiri kami buat itu untuk sebagai pemenuhan ada pemenuhan kurikulum merdeka disitu karena ada B5 itu untuk bagaimana kita menemukan profil pelajar Pancasila lewat proyek-proyek yang mereka buat Ditambahkannya bahwa sebelum masuk di tahap terakhir yakni bagikan pihaknya melakukan diskusi pemantapan terlebih dahulu bersama pihak LPA agar lebih akurat informasi yang didapatkan dari beberapa narasumber yang diwawancarai oleh para siswa hasil karya yang ditampilkan pada acara pergelaran tersebut seperti ritual adat jelang reba, tarian OUW, fashion show dengan menampilkan pakaian adat bejawa yang asli maupun yang telah dikreasikan namun tetap menjaga nilai budaya bejawa serta makanan khas atau kuliner jadi mereka mematuhi pakelaran budaya mereka setelah mereka mempresentasikan dan merefleksikan perjalanan mereka mereka mencoba melakukan pakelaran suruh anak jadi kemarin mereka menghasilkan cara yang original mereka kembali coba melakukan praktik-praktik seperti budaya jelang reba itu ada tarian OUW Sigit salah satu pendidik pada SMP Negeri Satu Satap Bejawa tersebut yang juga salah satu anggota komunitas Ruto New Generation menunturkan bahwa kegiatan P5 tersebut melibatkan seluruh siswa SMP Negeri Satu Satap Bejawa kelas 7 dan 8 menurutnya adapun tujuan dari kegiatan P5 tersebut adalah menjaga kelisterian adat bejawa agar tidak terpupus oleh kemajuan zaman dari ND, Nicholas Makumeli melaporkan maraknya judi online semakin memperburuk perilaku masyarakat dan juga berdampak dalam berbagai sedi kehidupan fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dana untuk berjudi yakni pinjaman online pinjol hal ini turut dirasakan di Kabupaten ND dan selengkapnya disampaikan Feranda Garus Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmad SIK SHMH mengatakan keprihatinannya terhadap situasi ini ia mengajak masyarakat untuk sadar dan meninggalkan aktivitas judi online yang tidak hanya merusak kepribadian individu tetapi juga menambah permasalahan baru bagi pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional berkaitan dengan pinjol itu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND memang pinjaman online itu harus diawasi oleh OJK begitu apabila ada pinjaman online yang tidak diawasi oleh OJK sudah dipastikan pinjaman online tersebut adalah ilegal tetapi pinjaman online legal pun kami sarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut apabila tidak terlalu urgent judi online menjadi salah satu produk era digital yang banyak diminati masyarakat Indonesia platform-platform ini menawari keuntungan finansial instan yang menggiurkan sehingga banyak konsumen yang terjebak dalam kesempatan yang sama AKP Cecep juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten ND khususnya bahwa di Kabupaten lain, di daerah lain di Indonesia sudah banyak korban meninggal dunia khususnya bunuh diri akibat judi online tersebut nah hal-hal seperti ini akan terjadi terhadap kita apabila kita terlalu suka melakukan judi online nah itu harapan kami masyarakat tidak seperti itu maraknya judi online dan pinjaman online telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dampak negatif dari fenomena ini dapat dimanimalisir RRI ND Feranda Garus melaporkan kita beralih ke berita selanjutnya di Kabupaten ND kalau dilihat dari progres pembayaran tahun lalu luar biasa bagusnya dengan realisasi pajak terbayar tersebanyak 865 objek dari 936 objek yang ditargetkan dikatakan di tahun ini sesuai data sampai dengan bulan April kendaraan yang membayar pajak khususnya kendaraan dinas itu ada 155 kendaraan dimana dari jumlah tersebut yakni roda 2 sebanyak 116 unit dan roda 4 39 unit dengan total nilai rupiahnya 41.336.413 dari target objeknya adalah 1.129 dari kondisi yang ada hasil konfirmasi kami dengan aset dan keuangan bahwa dalam waktu dekat ini juga ada pembayaran sekitar 60-an objek kendaraan dinas yang mau terbayar hanya karena proses pencairan GU di sana lagi berproses sehingga belum tetapi sudah dipersiapkan untuk melakukan pembayaran akhir Juni ini atau di awal Juli mereka sudah bayar sekitar 50 atau 60-an unit kendaraan dinas sehingga apa yang kami harapkan tahun lalu dengan tahun ini masih bagus lah kalau dilihat ini karena hasil konfirmasi kami lanjut Gani Rasid menuturkan terkait pajak ini bagusnya di Kabupaten ND seluruh dokumen kendaraan dinas itu ada di OPD yang mana ketika jatuh tempo akan ditarik semua ke keuangan karena kode belanja STNK atau pajaknya itu ada di keuangan satu pintu sehingga mengatur dan melakukan pembayarannya teratur betul dan itu sangat efektif dalam pembayaran khususnya pajak maupun STNK bagi kendaraan dinas Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia menyelenggarakan serial diskusi mengenai tindak pidana perdagangan orang TPPPO di NTT laporan disampaikan Rosa Dalima diskusi tersebut mengangkat tema pencegahan human trafficking dan migrasi aman di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya menangani masalah perdagangan manusia yang masih marak terjadi di wilayah itu Ketua Panitia Serial Diskusi Paulina Henihayon menyampaikan keprihatinannya terkait kurangnya sense of emergency terhadap isu human trafficking di kalangan dinas dan pihak terkait Dia melihat baik di provinsi NTT maupun di 22 kabupaten kota se-NTT dinilai kurang serius menangani masalah human trafficking dan migrasi aman bagi warganya Sementara itu Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Kua menjelaskan diskusi serial ini akan digelar di 22 kabupaten kota se-NTT dengan memulainya dari Jakarta Kami tentu saja melakukan serial diskusi ini mulai di Jakarta tapi juga nanti turun ke Kupang dan 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur Jadi ini menggugah dari Senayan tapi juga menggugah yang ada di Nusa Tenggara Timur Menurut Gabriel Kua dengan kondisi saat ini bukan hanya pemerintah saja yang harus segera bertindak Namun anggota DPD dan DPRR Ida Pil NTT di Senayan harus segera menunjukkan komitmen dan aksi nyata dalam mengatasi darurat human trafficking di NTT Gabriel juga menegaskan pentingnya aksi konkret dan kerjasama berbagai pihak untuk memberantas TPPO di NTT RRI ND, Rosada Lima melaporkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadis Kominfo Sika awalnya syukur SOS MTH secara resmi membuka turnamen catur di Kecamatan Bola Laporan selengkapnya disampaikan Lady Padin Turnamen catur ini diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Pariwisata Tepian Pantai Selatan Sika dengan tujuan mempromosikan pariwisata lokal sekaligus mengembangkan bakat masyarakat dalam olahraga catur Kadis Kominfo Sika awalnya syukur ketika membuka kegiatan turnamen catur tersebut mengungkapkan bahwa catur merupakan bagian dari upaya untuk bersinergi dengan kegiatan pariwisata di wilayah Kabupaten Sika Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Pariwisata Tepian Pantai Selatan itu di Kecamatan Bola Kegiatan ini sesungguhnya mau menggerakkan pariwisata di wilayah Tepian Pantai Selatan Kecamatan Bola khusus ada tiga yang mereka sampaikan itu ada segitiga emas itu ada Pantai Tanjung Watukrus Bola kemudian Watukrus itu Batu Salid di Bola kemudian juga Kuburan Santo Dominikan yang menampilkan pariwisata di wilayah Kecamatan Bola dijelaskan awal les turnamen catur ini selain menarik perhatian masyarakat lokal tetapi juga wisatawan domestik dan internasional yang kebetulan berada di wilayah tersebut awal les menjelaskan bahwa turnamen catur ini berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh berbagai kategori peserta mulai dari anak-anak SD, remaja OMK hingga kategori dewasa catur ini bagi kalangan masyarakat itu hanya sekedar untuk jadi refreshing kemudian untuk hiburan tetapi belum mulai dengan kegiatan pertandingan catur maka di komunitas ini mereka menggelar turnamen ini untuk bisa menampilkan pertarungan catur permainan catur untuk meraih prestasi sehingga dengan ada pertandingan seperti ini, turnamen seperti ini itu semakin giat masyarakat terutama anak-anak, remaja dan juga dewasa untuk bisa melatih diri dalam pertandingan catur awal les berharap turnamen ini dapat menjadi ajang tahunan yang rutin digelar di Kabupaten Sika sehingga dapat menjadi ajang olahraga sekaligus event pariwisata yang akan dikenal luas baik di Kabupaten Sika sendiri bahkan hingga ke tingkat nasional maupun internasional RRI ND Lady Badin melaporkan Pol Rai sengada menghimbau agar masyarakat bisa mengontrol diri dengan baik dalam permedia sosial karena bisa berdampak hukum jika masyarakat tidak bijak menggunakannya khususnya berkaitan dengan ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry Soe Potensi pelanggaran hukum melalui media sosial sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengontrol diri untuk tidak melakukan ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik Pol Rai sengada menghimbau masyarakat untuk selalu bijak menggunakan media sosial agar tidak berdampak hukum dan mengganggu kamtipnas dalam pilkada Pol Rai sengada melalui satuan reskim saat ini mampu mecahkan masalah pencemaran nama baik yang terjadi di Kabupaten Ngada walau pelaku menggunakan akun palsu sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berakhir dengan perdamaian baik melalui ritual adat serta denda adat oleh pelaku agar tidak terulang lagi di kemudian hari Kasat reskim Pol Rai sengada AKPI ketuk setiasa meminta agar potensi pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian serta memberikan informasi yang menimbulkan konflik sosial di media sosial tidak lagi terjadi karena sangat berdampak buruk bagi stabilitas keamanan di daerah dan berlaku bisa diseret kerana hukum sesuai undang-undang yang berlaku Jadi agar masyarakat terutama masyarakat kebuatan yang ada lebih berhati-hati menggunakan mesos karena di sana banyak dampak yang akan diakibatkan apalagi akan menemukan tindak pidana saya harap lebih berhati-hati kalau tidak perlu jangan menggunakan mesos apalagi merupakan perbuatan yang melakukan tindak pidana itu sudah dianjurkan oleh dari Kapolri itu ada perkap no. 8 tahun 2021 itu masalah restorasi justice itu diutamakan Dengan adanya kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polres Sengada masyarakat diharapkan agar bijak menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan masalah maupun keresahan bagi masyarakat Polres Sengada akan terus memantau semua aplikasi sosial untuk menjaga kedamaian jelang pilkada RRND Ferisoo melaporkan Berita terakhir Dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kerja per semester pertama tahun berjalan serta konsolidasi pencapaian program capaian realisasi penggunaan anggaran dinas kesehatan Bangkare Barat gelar rapat koordinasi terpadu bersama seluruh bidang dan juga seluruh kepala puskesmas sewilayah kebupaten Bangkare Barat Laporan disampaikan Rovinus Wula Rapat koordinasi terpadu dinas kesehatan kebupaten Bangkare Barat dibuka oleh kepala dinas kesehatan kebupaten Bangkare Barat Adrianus Ojo berlangsung selama dua hari di Hotel Marcel Labuan Bajo Rapat koordinasi dihadiri sekretaris dinas kesehatan para kepala bidang kesehatan dan 26 kepala puskesmas lingkup dinas kesehatan Bangkare Barat kepada RRI kepala dinas kesehatan Bangkare Barat Adrianus Ojo menyampaikan rapat konsolidasi dalam rangka evaluasi terhadap capaian program semester pertama tahun berjalan konsolidasi capaian program capaian realisasi penggunaan anggaran serta bagaimana mempersiapkan untuk perencanaan kerja tahun 2025 yang menjelaskan tujuan dari rapat koordinasi terpadu guna mengetahui pencapaian pelaksanaan program kegiatan kesehatan di kebupaten Bangkare Barat sampai dengan Juni tahun 2024 terhadap indikator-indikator kesehatan terdiri dari indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan serta program-program kesehatan lainnya terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkare Barat tahun 2021-2026 program bantuan operasional kesehatan kabupaten dan puskesmas Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkare Barat tahun 2025 kegiatan ini adalah kegiatan evaluasi terhadap capaian program semester 1 sudah berjalanan juga tahun-tahun sebelumnya kalau kemudian konsolidasi bagaimana capaian program kemudian bagaimana realisasi anggaran sekaligus di rapat koordinasi ini kita bagaimana mempersiapkan diri untuk perencanaan kegiatan 2025 kita sudah minta seluruh bidang di sekretariat untuk mencoba melihat mengkonsolidasikan secara detail sehingga kualitas perencanaan kita di 2025 itu bagus dan kemudian kita juga kalau memungkinkan maka hasil dari pertemuan hari ini untuk bisa kita berjuangkan di APBJ berubah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkare Barat mengharapkan melalui rapat koordinasi akan diketahui kendala dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan tentunya dapat diambil kebijakan untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi sehingga di masa yang akan datang capaian hasil pembangunan kesehatan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan RRI SP Labuan Bajorfinus Pula melaporkan Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Indi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!